Kita beralih ke informasi komunitas harga minyak mentah masih melanjutkan penguatan di tengah penantian pengumuman kebijakan suku bunga tefek di pertemuan Juli. Penguatan juga terjadi pada komunitas mas dan CPO di tengah penantian data inflasi Amerika dan perkiraan produksi CPO Juni yang lebih rendah. Harga minyak masih melanjutkan kenaikan pada pembukaan perdagangan Senin setelah lonjakan hampir 3% di perdagangan Jumat pekan lalu karena kekhawatiran pasokan dan pembelian teknis melebihi kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan minyak. Harga minyak mentah WTI dibuka stagnan ke posisi $73,86 per barrel. Minyak mentah brand dibuka menguat 0,17% ke posisi $78,6 per barrel. Sebelumnya pekan lalu di perdagangan Jumat minyak WTI dan brand ditutup melesat masing-masing 2,87 dan 2,55%. Emas menguat pada pekan lalu meskipun tidak meyakinkan. Pergerakan logam mulia pekan ini diperkirakan akan sangat labil karena ada data inflasi Amerika Serikat yang diharapkan bisa melandai ke 3,2%. Di perdagangan Jumat harga emas di pasar spot ditutup di posisi $1,924,28 per troy ounce, pelonjak 0,71%. Harga emas masih menguat di pembukaan perdagangan Senin 0,14% di posisi $1,924,11 per troy ounce. Secara keseluruhan, emas menguat 0,25% dalam sepekan terakhir. Catatan ini membuat emas mengakhiri tren buruk dalam 3 pekan sebelumnya. Harga minyak kelapa sawit atau CPO di bursa Malaysia Exchange menguat di perdagangan Senin pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Harga CPO tercatat Rp3.844 Malaysia per ton atau naik 0,26%. Penguatan ini berbanding terbalik dengan ambruknya harga CPO di Jumat pekan lalu yang jatuh 1,97%. Harga CPO menguat karena ada perkiraan produksi Juni yang lebih rendah dan ekspektasi peningkatan ekspor. Dirangkum dari berbagai sumber, survei Reuters menunjukkan produksi CPO Malaysia di Juni diperkirakan turun 0,8% menjadi 1,51 juta ton. Sementara ekspor kemungkinan naik 0,7% menjadi 1,09 juta ton. Dari berbagai sumber, untuk IDX Channel. Langsung saja kita lihat pemeriksa bagaimana update pergerakan sejumlah komunitas yang berhasil limpun oleh tim redasi kami. Sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat di Maraminya, KWTM melemah di 0,91% di $73,19 per barrel. Nickel melemah di 0,90% di $20.636,50 per medikton. Amas melemah di 0,15% di $1.929,60 per toy ounce. Sementara CPO menguat cukup signifikan di 1,46% di $3.891 Malaysia per tonnya.